Kau menangis, membayangkan, nama kejanya dirimu, wakas dirimu, kau buatkan cinta ini Halo, Assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Dimas disini Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Ya, depan gue sekarang sudah ada satu buah handphone ini adalah Poco F3 Handphone yang baru beberapa hari ini gue pakai sebagai daily driver gue ya teman-teman Dan sekarang hari ini tanggal 9 Juni 2021, handphone ini sudah mendapatkan update terbaru Sebenarnya kemarin pas gue unboxing handphonenya, dia juga sudah mendapatkan update terbaru dari versi MIUI 12-nya Dan sekarang ini mendapatkan update terbaru lagi, dimana sekarang ini gue pakai versi 12.0.3 Dan sekarang ini dapat di Android versinya itu masih di 11 ya Karena memang out of the box-nya itu dia menggunakan versi Android 11 Dan sekarang mendapatkan MIUI versi 12.5.1.0 Dengan beberapa update untuk aplikasinya seperti disini adalah sistem Ya, new system response to gesture is no instant With 20 times more rendering power Ya, jadi untuk sistemnya dia ada beberapa update untuk response to gesture-nya Terus juga ada 20 kali lebih baik untuk rendering power Terus kemudian untuk disini ada aplikasinya, dia juga sudah di update disini ya Dynamic layouts bring the typography in notch to a new level Terus kemudian untuk Xiaomi cloud-nya juga sudah di update lagi ya Kalau misalkan kita mau update ke versi 12.5.1.0 Oke, yuk langsung aja kita update versinya dari MIUI versi 12.0.3 Sekarang ke versi 12.5.1.0 Dan ini dia makan update yang cukup besar karena dia itu butuh 400 sekian megabyte teman-teman Oke, ini sudah mulai proses loading Ya, nanti kita akan sambung lagi setelah proses loading-nya itu selesai teman-teman Oke Ya oke teman-teman, ini gue baru aja selesai update Dari MIUI 12.0.3 ke MIUI 12.5.1.0 Dan ada beberapa perubahan yang terjadi di Poco F3 ini Yang pertama, pada saat kita reboot handphone-nya atau kita restart handphone-nya Dia ada perubahan boot animation ya teman-teman Di mana untuk yang versi sebelumnya Itu dia muncul tulisan 5G warna gradasi ungu Seperti itu ya teman-teman setelah tulisan Poco seperti ini Nah, sekarang itu tidak ada lagi teman-teman ya Untuk tulisan 5G tersebut Dan dia langsung digantikan dengan boot animation dari MIUI Dan ini warnanya adalah putih seperti ini teman-teman Kalau yang kemarin itu dia warnanya adalah gradasi ke ungu Dan ini sekarang booting-nya jadi jauh lebih cepat teman-teman Ini dia jauh banget lebih cepat dibandingkan dengan sebelum kita update teman-teman Nah, pada saat setelah kita update juga Ini langsung berubah wallpapernya seperti ini Dan ini dia merupakan super wallpaper teman-teman Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu atau gimana ya Intinya ini adalah super wallpaper Jadi kalau misalkan kita kunci handphone-nya Dia always on display-nya nanti akan mengikuti dari super wallpaper-nya Terus kemudian kita buka disini menggunakan fingerprint Dia akan menggunakan animasi seperti ini untuk membuka layar ya teman-teman Ini jadi super wallpaper-nya itu baru Dimana kalau misalkan kita lihat sebelumnya Kita masuk ke tema disini Terus kita pilih profile Terus kita pilih wallpaper disini Dan kita klik super wallpaper disini Cuma yang sudah terinstall itu cuma ada geometri dan faraway rings Untuk yang home dan red ini dia bisa diinstall Dan kita bisa update Tapi untuk yang bagian paling atas disini yang snowy pics Ini dia baru muncul setelah update ke MIUI 12.5.1.0 yang tadi ya teman-teman Dan untuk gesture-gesture-nya ini sebenarnya handphone-nya sudah sangat cepat teman-teman Ya ini dia untuk Nah untuk swipe-swapenya dia lebih cepat nih menurut gue nih Ini asli smooth banget Dan dia manajemen storage-nya itu jauh lebih baik Dimana pada saat gue sebelum update ke MIUI 12.0.1 ini Dia storage-nya ini gue ada di 64GB teman-teman Ya ini ada di 64GB Tapi setelah update ini dia storage-nya langsung turun di 58,5GB Yang artinya sudah bisa membuang kurang lebih sekitar 6GB teman-teman Dan disini other-nya yang tadinya itu tembus sampai di 12GB Sekarang cuma di 3,79GB aja Jadi gue berasumsi ini dia manajemen storage-nya jauh lebih baik Dibandingkan dengan sebelum kita update teman-teman Terus kemudian yang disini untuk view MIUI version-nya ya Disini untuk gambarnya atau ikon-nya ini juga berubah teman-teman Ya yang sebelumnya tidak seperti ini Ini jadi berubah warnanya seperti bening gitu ya teman-teman Dan ya sebenarnya cuma itu aja sih ya improvement yang menurut gue terlihat enak Atau terlihat ya secara fisik terlihat lah gitu ya Kita pakai handphonenya, kita swipe dan segala macam Ini handphonenya jadi enteng banget teman-teman ya Enteng banget cuman memang dia disini Android security update-nya masih belum di-update teman-teman Masih ada di 1 April 2021 ya Jadi memang belum update ke patch yang Mei Nanti kita akan tunggu aja update selanjutnya seperti apa Yang jelas ini gue sangat-sangat apa ya Sangat-sangat terkagum-kagum lah gitu ya Istilahnya kalau mau dibilang lebay gitu ya Karena ini memang jauh lebih smooth Dan ya tadi kan 5G-nya itu animasi boot animation 5G-nya itu hilang Apakah connection 5G-nya itu juga hilang? Coba kita masuk ke disini SIM card dan mobile networks Terus kita pilih ya kartu gue disini dan kita pilih private network type Ya disini ternyata 5G-nya masih ada teman-teman Jadi kalau misalkan di boot animation-nya itu udah nggak ada logo 5G-nya Bukan berarti di handphone-nya jadi nggak ada si 5G-nya teman-teman Jadi mungkin segitu aja update gue mengenai si MIUI versi 12.5.1 yang barusan aja itu muncul Ya kurang lebihnya gue mohon maaf kalau misalkan memang teman-teman disini ada kritik Ataupun saran boleh tulis di kolom komentar teman-teman Ataupun teman-teman juga bisa email ataupun DM ke Instagram gue Yang gue juga udah tulis di kolom deskripsi di bawah ya teman-teman Oke mungkin segitu aja update gue mengenai Poco F3 ini Kurang lebihnya mohon maaf akhir kata gue pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax